Nah ini banyak ditanyakan juga kan? Makanya yang bisa saya tulis Tidak ada Tidak ada kan ya? Tidak ada aturan yang tertulis sebagaimana dalam ajaran agama dan budaya Berarti enggak ada ya? Ada yang dikitabkan Ada banyak hadis Jadi kita enggak ada ya Jadi di keyakinan Tribu Nusantara ini ya berupa hukum alam Hukum alam Hukum tabur tuai Siapa yang menabur yang harus menabur Dan itu atas diri sendiri sebenarnya ya? Otomatis Jadi secara biar langsung Tidak ada hukum yang tertulis Dalam kitab Berarti benar juga loh ya Kang Raja sampaikan kita itu kayak dinasti sebenarnya Kenapa? Kita sering bilang hukum alam Hukum alam sebenarnya itu ya Kang Raja Tabur tuai Itu adalah hukum tabur tuai Siapa menanam pasti akan menabur Baik apapun Ya apapun Jadi enggak ada Mau hasilnya itu baik atau buruk ya Tergantung dari menanam dan prosesnya Jadi itu juga termasuk diri sendiri yang menentukan ya Kang Oke luar biasa loh Kang Nah Kang Berarti di ajaran peribumi ini menurut akan ya Apakah ada surga, neraka, bahkan kiamat Nah itu gimana kalau menurut akan nih? Iya Surga dan neraka ini Ini merupakan hukum alam Itu hukum alam Iya hukum alam Jadi yang disebut dengan surga dan neraka ini ya sebetulnya hukum alam itu sendiri Sebenarnya hukum alam itu sendiri? Iya gitu loh Dimana orang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala Yang dalam arti dia akan mendapatkan kebaikan juga Otomatis juga bahagia Semang minimalnya tenang Itu pasti didapatkan Nah itulah surga nyata Jadi kehidupan surga dan neraka ini ya ada di kehidupan ini Ada di kehidupan saat ini Bukan nanti menu kita bisa meninggal gitu Kang Raja gimana kalau itu? Oh tidak itu keyakinan yang salah tafsir saya rasa Salah tafsir Salah tafsir Siap 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 Jadi keyakinan yang sebenarnya itu apa Kehidupan surga itu ya ada di kehidupan saat ini gitu loh Bahkan dari awalnya kehidupan ini ya kehidupan yang surga Yang surga Jadi kalau masalah surga neraka Adanya baik dan buruk ini setelah ada cahaya Setelah ada matahari Oh gitu Setelah ada matahari ini kan jadi kelihatan Oh ini buruk Oh ini buruk ya kan Akhirnya ada hitungan Ada hitungan Ada timbangan Menarik ini kan Ada timbangan Ada baik Buruk Ada surga Ada neraka gitu ya Ada salah Ada benar Ada dua sisi kehidupan Setelah ada cahaya Awalnya sama semuanya surgawi gitu loh Hidupan surgawi Nanti dulu itu gak ada cahaya berarti kan ya Gak ada Cahayanya itu dari Ya dari api Dari api Kalau api tetep ada kan ya Ya ada Ada Yang artinya cahaya itu Dari berlian 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 Ya cahaya itu yang memisahkan antara siang dan malam itu ya Ya Sehingga ada hitungan Ada hitungan tadi ada dua sisi Ada baik dan buruk Ada salah dan benar gitu Ada siang ada malam Ya itu ada Setelah adanya matahari Matahari Oh siap Kemudian kalau masalah kiamat kan Masalah kiamat ya enggak dong Kan kita Kayakinannya Kayakinan sebagai pemilik bumi Masa mau dirusak gitu loh Ya kan Terus gimana nih Kita sendiri yang memiliki Yang menciptakan Dan yang memiliki Masa mau dirusak Mau dihancurkan Ya terus diperbaiki dong Ya kan Terus dikembangkan Apa namanya dikelola dengan baik Ya kan Dipolah berbagai macam Sumber kekayaan alamnya Yang ada di dunia alam ini Ya kan Ya Berarti enggak ada dong Tidak ada Tidak ada Berarti itu salah tafsir atau gimana kan Itu hanya salah tafsir saja gitu Dan itu bisa dibuktikan Tidak akan pernah ada kiamat gitu loh Ya Realitanya kan memang sudah berapa miliar tahun ini kan Realitanya bumi alam ini usianya sudah berapa miliar tahun Betul kan Dan bumi ini tidak pernah tua Betul Remaja terus ya Selalu muda Ya kan Selalu remaja Betul Setelah bencana alam terjadi Remaja lagi ya kan Remaja lagi gitu loh Betul juga Jadi berbagai macam bencana alam ini Hanyalah merupakan mekanisme proses peremaja Penyeimbangan Penyeimbangan Peremajaan Peremajaan Iya Ibarat kulit ya kan Oh disini sudah ada flek Kelapuk-kelapuk Perlu di DNA Salmon Perlu di DNA Salmon Deremajakan 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 lagi gitu ya kan Hanya di berbagai apa Titik-titik Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak akan pernah sampai hancur lebur Tidak ada Mungkin juga bisa diartikan Dimanai Kiamatnya Kebiadaban Bisa kan Bisa dimaknai Sebagai kiamatnya Kebodohan Kebodohan Kiamatnya Kesesatan Akal pikiran Ya kan Bisa ya kan Bisa dimaknai Kalau itu ya enak dong Apalagi dalam agama Ini kan Munti Tafsir Ya betul Satu hadis Satu ayat saja Gak usah satu hadis Satu ayat Satu ayat saja Tafsirnya sangat luas sekali Mohon ampun Dari kita berdasarkan Fatah ya Jadi ibarat lautan ini Sebagai tinta Ya kan Untuk menafsirkan Satu ayat ini Tidak cukup Tintanya Wah betul sih bang Daun-daun ini Sebagai Kertasnya Daun-daun sebagai Kertasnya Ibaratnya Itu tidak cukup Itu sangkin luasnya Tafsirnya Makanya Kalau menafsirkan Ini juga bubrah Jangan hanya satu Tafsir ini Kemudian Dimaknai secara Leterlek Itu saja Karena Munti Tafsir tadi Siap Yang bagus itu Ya itu tadi Ketamat Dan berakhirnya Kemiskinan Kesetiaan Kebodohan Kebiadapan Kemiskinan juga Udah Tapi kalau dipikir-pikir Kalo misalnya kita itu Menunggu surga Kita harus Kiamat dulu Baru nanti Ditimbang amal baik Buruknya Baru masuk surga Kalau sekarang sudah ada ribuan tahun Gimana dong Kuasa Tuhan itu Memujudkan surga Gak agil dong Umurnya cuma 100 tahun 200 tahun Iya Gimana itu kan Logikanya gini Di dalam Ajaran agama itu sendiri Kan disebutkan Penciptaan surga dan neraka ini Hampir bersama dengan penciptaan bumi Itu keyakiran di agama ya Ya siap Hampir bersama dengan penciptaan bumi Berarti kan surga dan neraka Sudah ada dari dulu Iya dari dulu Iya Iya Masa gak bermanfaatkan Gitu loh Iya kan Terus Membazir dong Membazir Gitu ya Jadi realitanya Hidup dan kehidupan Di bumi alam inilah Yang Kehidupan yang surga Yang surga Adanya neraka itu ya Ciptaan manusia Manusia sendiri Jadi kalau biar hidupnya di surga Terus gimana dong Caranya gimana Oh ya Kembali kepada keyakinan Beribu Mita Gitu kan Kalau sudah kelanjir Kembali kepada keyakinan Beribu Mita Ya kan Dengan mengolah Berbagai potensi Yang ada di dalam diri Ya kan Berbagai Potensi yang ada di dalam diri Tiga nih Ya Allah Jadi nanti hasilnya Bukan doktrin ya Ya Karena mendapat pencerahan Dari dalam diri Dari dalam Luar biasa Jadi Keyakinan yang terbentuk Itu bukan suatu doktrin Tapi berupa kesadaran Wah Kesadaran murni Dari dalam dirinya Betul 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 Dari dalam diri Kalau dari luar diri ini Bisa berupa doktrin Berupa dogma Akhirnya menjadi hal-hal yang Carup marut Ya kan Akhirnya mengerdilkan jiwa Ya kan Menyesatkan akal pikirannya Ya kan Ya kan Dan membelenggulah Ya Seperti yang saat ini terjadi Gerak kita ini terbelenggul Mau ini Takut salah Mau berbuat ini Takut dosa Ya kan Kertil kan jiwanya Jadi kalau Keyakinan peribumi ini Sudah gak ada aturan gitu ya Gak ada Gak ada Gak ada tadi ya Yang tadi sebutkan sebelum ada matahari Ya kan Gak ada benar Gak ada salah gitu loh Ya Ya gitu Jadi kan Ini kan memang mungkin awam Kan Saya aja berusaha Mendingan dari akal Tapi langsung Uji mana Saya langsung Langsung tercerahkan Tercerahkan Karena kan memang Yang dari luar ini Sebagai pemicu Bisa Pemicu Pemicu Bangkitnya kesadaran Betul Tidak menyangka jawaban dirimu Seperti itu kan Hahaha Aduh kan Ini kayaknya Kita Jangan panjang-panjang Panjang-panjang Itu gak bisa dicerna Ini kan sesuatu hal yang luar biasa Siap Alam sepenting kelaku Oh iya Jadi Next time Next time lah Digali terus Ditetel lagi Iya kan Tapi jangan banyak-banyak Sudian dulu gitu ya kan Tapi terimakasih ya kan Tapi terimakasih ya kan Saya selalu 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 ya kan Pemirsa Untuk pembahasan kali ini Mengenai keyakinan Saya rasa cukup disini saja Kalau panjang-panjang Nanti tidak bisa diterima Jadi kita sedikit dulu Yang penting Sampai pada Pesan Yang alam semesta Berikan kepada Pemirsa semua Gitu ya Para leluhur khususnya Ya kan Baik pemirsa Saya rasa cukup disini Terima kasih Salam Salam Salam